Bahayanya stunting Bahayanya stunting Itu tadi ya Menghasilkan Keadaan tumbuh kembang anak Yang nanti akan tertinggal Tidak mampu bersaing Dari sisi nanti pelajaran Di sekolah kemudian nanti Di remaja Kemudian di saat dewasa Kan orang itu harus punya daya saing Untuk bekerja Tentu perusahaan akan memilih Karyawan yang sehat Yang bugar, yang cerdas Yang cekatan, yang gesit Jadi Kita berusaha menghindari Stunting itu Ini upaya selaku orang tua Apalagi orang tua Yang masih baru Maksudnya baru Berkeluarga Harus memikirkan betul Untuk ke depan Masih saya tunggu untuk anda yang mau bertanya-tanya Di acara ini Di radio ku Sehatku ini Untuk SMS Atau WhatsApp 08 1 3 2 1 4 6 1 0 9 Gimana ada yang tambah lagi Baik Saya akan membahas Mengenai KB ya KB Keluarga berencana Ini ada kaitan juga ya Ada kaitannya Jadi Merencanakan kehamilan itu harus Harus Karena Nanti Satu paket dengan doa Jadi Satu paket dengan doa Semua rencana kita harus diawali dengan doa Doa Ya Allah Kami ingin keturunan yang soleh Yang sehat walafiat Yang bermanfaat untuk umat Dan jadi kebanggaan Rasulullah Gitu kan Doanya itu kan Doanya itu Nah Kemudian Untuk Untuk Mujudkan itu Maka kita Ibaratnya gini Kita harus punya misi-misi Kan Misi itu upaya Upaya Jadi Merencanakan kehamilan Nah Kemudian Ibunya harus sehat dulu kan Ibunya harus sehat dulu Pastikan tidak sedang anemia Pastikan sedang Bugar Sedang sehat Tidak sedang sakit Nah Kemudian setelah itu Ya Kemudian Hamil Nah Masa kehamilan Itu harus kemudian Kita selalu counseling Dengan siapa? Dengan tenaga medis Karena Tenaga medis itu Yang Lebih tahu Dan sudah belajar Mengenai Apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus dihindari Untuk ibu hamil Ikuti saja Ikuti saja Kemudian Setelah itu Nanti Persiapkan Bayi lahir Pastikan nutrisi harus bagus Karena nanti apa? Begitu lahir Harus sudah Asinya itu bagus Iya Harus sayur-mayur Diperbanyak Tahu Tempe Ikan Telur Buah-buahan Hindari faktor stres Nah kemudian Rencanakan Semoga Dapat Memberikan Asi Eksklusif 6 bulan pertama Asi saja Tanpa makanan Tanpa air Tambahan lain Cukup Asi saja Nah Asi itu sudah Menjadi makanan terbaik Dan rezeki agung Dari Allah SWT Nah kemudian 6 bulan pertama Asi eksklusif Kemudian Setelah 6 bulan Maka Berikan makanan Pendamping Asi Pendamping Asi Terus Pilihkan Gizi seimbang Siapa yang tahu Gizi seimbang Lagi-lagi Tenaga medis Tenaga medis Sampai kapan Dok Asi itu dapat Diberikan Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Ada Anggapan Dok sudah 2 tahun Jadi disapi Nah itu Salah paham Salah paham Jadi 2 tahun itu Adalah Minimal Seorang anak Dapat asi Maksimalnya Semuanya anak Emang anak Berapa tahun Yang menemani asi Boleh 4 tahun 5 tahun Kalau anaknya Kemudian Belum malu Karena aktivitas Karena sosial Dan karena teman-temannya Biasanya Masih 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 dapat asi Nanti akan Tersapih sendiri Begitu Jadi Asi Itu adalah Minimal 2 tahun Maksimalnya Terserah Semalunya anak Tapi kan biasanya Semalunya anak apa semalah ibunya Dua-duanya Kemudian Biasanya yang paling banyak Menghentikan asi itu adalah Kehadiran adik Nah itu dia Nah makanya Kehadiran adik ini Harus Dikasih jarak Dengan Tadi kakak Kakaknya Ya Bayangkan Kalau Kakak Masih usia 6 bulan Lalu ibunya hamil Maka asinya Otomatis stop Terputus Maka Anak kehilangan hak Dapat asi Eksklusif Oh asi eksklusifnya Sudah selesai Kan 6 bulan Tapi kan setelah 6 bulan itu Kemudian Asinya diganti Dengan Pendampingnya ASS Air susu sapi Air susu sapi Iya Karena kan tetap Bahwa anak itu Masa pertumbuhan Perlu susu Iya Karena asinya Tidak ada Diganti sapi Iya Karena apa Darurat Karena hadirnya Adik Adik Jadi kalau ibu Sudah hamil Maka tidak boleh Memberikan asih lagi Karena nutrisi itu Fokus untuk janin Karena kalau kakak Yang sudah terlahir Itu nanti nutrisinya Bisa dikasih Makanan pendamping asih Jadi dari yang lain Tapi kalau janin Itu sangat tergantung Dari nutrisinya ibu Nah kalau misalkan Hamil ia Menyusui ia Kasian janinnya Nanti kalah Begitu Jadi asih minimal 2 tahun Karena Menjaga hak Asih itu adalah Ya jadinya kewajiban Menjaga hak itu kewajiban kan Iya Maka menjarangkan kehamilan pun Kalau tujuannya itu adalah Jadi wajib Iya Kecuali yang tidak sengaja Misalkan gini Dok saya itu niatnya Mau hamil lagi nanti dok Kalau sudah 4 tahun anak saya dok Ternyata Kok hamil ya sudah Lain cerita Yaudah itu rejeki Tapi kalau kita Bisa menghindarinya Kita malah sengaja Dok anak saya Pengen banyak dok Ya pengen setahun satu Nah maka Kita Sedang Akhirnya Mengganggu hak Kakak Untuk dapat Asih maksimal Iya Dan yang kedua Apa kerugiannya Saat datangnya adik Terlalu dekat Seorang kakak Kehilangan Dekapan ibunya Jadi kerugiannya dua Di sisi Asi Yaitu dohirnya Di sisi Psikologis mentalnya Nah Karena Ada pesaing Ada kompetitor Ada kompetitor Karena Anak Yang sedang menyusui Di dekapan ibunya Itu masih Sambung Silatur Bukan silatur Sambung psikologis Yang sangat erat Jadi Anak Masih Berkesempatan Mendengarkan Detak jantung Ibundanya Seperti yang Dia rasakan Saat Masih dirahim Iya Sehingga Lebih cerdas Lebih cerdas Tapi kalau Misalkan Sudah Datang Hadirnya Adik Sebelum Waktunya Ya ini Baik sengaja Mupun gak sengaja Maka seorang anak Akan kehilangan Asi Dan kehilangan Dekapan ibunya Sisi mentalnya Apa Bisa jadi Nanti Hiperaktif Cari perhatian Itu Itu bagian Dari Ketidak Sengajaan Tadi Maka Dalam konteks Ini Menjarangkan Kehamilan Jadi wajib Metodenya Apa saja Terserah Metodenya Apa saja Terserah Kalau misalkan Metodenya Yang Kan Metode itu Gini Tingkat 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 Keberhasilnya Berapa persen Kalau kita Misalkan Saya mau Lihat Ini aja KP kalender Boleh Boleh Tapi itu Memerlukan Kedisiplinan Dan ketaatan Kepekaan Jadi Saya itikaf aja Karena ini Masa subur Istri saya Nah Harus bisa Seperti itu Tapi kalau Agak bisa Mengandalikan diri Nah Gunakan Metode KB Lain Itu Jadi Supaya Jadi gini Kita tidak Menganggap Meremehkan Hamba Allah Saudara kita Yang memilih KB Metode KB Lain Yang mungkin Karena Belionya itu Tidak bisa Menahan diri Dok Kalau sudah ketemu Istri Aduh Tidak bisa Nahan Dok Nah Nanti khawatir Ini kan adiknya Masih kecil Eh kakak ini Masih kecil Masih 6 6 bulan Nanti Saya inginnya Nanti Adiknya jaraknya Itu Ya 4 tahun Dok Nah Maka Saya KB-nya Ini dok Nah itu Boleh Jadi gitu Jadi Darurat Untuk Menjaga Hak Anak Begitu Ya Walau Alam Begitu De Gaia